General Motors menjadi salah satu produsen otomotif yang tahun ini mengadopsi teknologi Apple CarPlay dan Google Android Auto, teknologi yang membuat dashboard pirip layar smartphone. Semua orang terhubung ke smartphone mereka, mereka membawa mereka dengan mereka setiap hari, mereka membawa mereka ke cari setiap hari, dan dalam banyak kesejaan mereka mungkin menggunakan mereka dengan cara yang tidak benar-benar mendapatkan penyelitian penyelitian. Menelepon apalagi ber-SMS sambil menyetir mobil diketahui bisa membahayakan sang pengemudi maupun orang lain di jalanan. Karena itu sejumlah produsen mobil saat ini berupaya untuk memberi nilai lebih terhadap smartphone tanpa membahayakan sang pengemudi atau pengguna jalan lainnya. Dirangkulnya teknologi berbasis Apple dan Android ini karena pengemudi umumnya sudah terbiasa dengan teknologi tersebut, termasuk perintah menggunakan suara. Sebaliknya konsumen mengeluhkan operating system yang dibuat produsen otomotif sendiri yang dianggap sering error. Dengan dua teknologi ini, kami mencoba lebih dari 90% dari pasar smartphone global untuk memiliki opsi tersebut yang terdapat untuk mereka. Sekarang, untuk syarikat smartphone lain, jika itu Blackberry, Microsoft, itu saja, kami masih memiliki konektivitas bluetooth di perusahaan kami. Berbagai app bisa diakses tanpa sentuhan atau setidaknya tanpa berkutat dengan smartphone di tangan Anda selagi menyetir. Sebelumnya, Hyundai juga mengumumkan integrasi serupa dengan Android. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.